Pengamen jalanan itu kini menggoyang istana. Faryo Prayoga tampil memukau bawakan lagu Ojo dibandingkan. Suara merdunya dan penguasaan panggung yang apik membuat pejabat dan temu undangan ikut berjoget pada acara upacara peringatan HUT RI di Istana Negara, Rabu 17 Agustus 2022. Mungkin banyak yang belum tahu, pocah kelas 6 SD ini memiliki kisah perjuangan yang berat sebelum terkenal seperti sekarang. Farel sebelumnya kerap menggamen di kawasan Banyuwangi dan sekitarnya. Beberapa orang yang sebelumnya pernah melihat aksinya menggamen mengaku kagum dengan perjuangan Farel. Berkat bakat menyanyi yang dimilikinya, Farel Prayoga telah mendapat apresiasi dari banyak orang. Seorang manajemen Wandra kemudian mengajak Farel Prayoga untuk berkolaborasi memproduksi lagu. Bersama Wandra yang merupakan penyanyi dan komposer asal Banyuwangi, Farel bisa mengembangkan bakatnya. Meski awalnya meng-cover lagu milik penyanyi lain, Farel kini tergabung dalam menabel Aneka Safari Record. Beberapa lagu lain yang pernah di-cover olehnya adalah Joko Pinkir dan Satru. Lagu tersebut mampu dibawakan dengan sangat baik, Farel hingga mengantarkannya pada posisinya sekarang. Videonya saat bernyanyi download viral di media sosial, khususnya di TikTok. Ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dan memiliki akun Instagram bernama atfarel.prayoga.official. Akun tersebut diketahui baru saja dibuat oleh Farel setelah akun Instagram sebelumnya sempat kena hack. Anak laki-laki asal Banyuwangi, Jawa Pinggir ini ternyata baru menginjak 12 tahun. Tempatnya, Farel lahir pada 8 Agustus 2010. Farel Prayoga tampil percaya diri di hadapan Presiden Jokowi, Ibu Negara, Keryana, dan tamu undangan pada Rabu 17 Agustus 2022. Suara Farel Prayoga membuat semua yang ada di Istana Merdeka terpukau. Apalagi ketika sang penyanyi cilik itu mengganti lirik dan menambahkan nama Jokowi di dalamnya. Sebelum tampil memukau, ternyata terkuat cerita Farel Prayoga nyaris batal di Istana Negara. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden di Lansin dari Kompas TV. Menurut Heru, Farel nyaris tidak mendapatkan tiket untuk terbang ke Jakarta. Saat itu, waktu tersisa tidak lebih dari 24 jam setelah komunikasi intensif akhirnya didapatkan tiket ke Jakarta. Ternyata, ide mendatangkan Farel Prayoga langsung datang dari Iryana dan Jokowi.